Hai jumpa lagi dengan saya ya Tomosan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat meja sudut yang ada variasinya ini di Sketchup ya langsung saja ini soalnya jadi untuk mengubah satuan ini pakai senti satuan tuh di sini bisa klik lalu ada unit di sini sudah desimal kalau sebelumnya masih begini ini cari yang desimal lalu ini cari yang senti ya sudah seperti itu itu aja nggak ada okenya langsung saya close Oke saya pakai rektang kalau kemarin pakai lain sini saya pakai rektang 50x50 sudah senti ini saya Scroll ya rektangku ini Oh ya ini sip ya ini sip itu ada dini rektang ya klik sembarang lalu 50 titik koma kalau tempat saya titik koma pemisah antara X dan Y itu titik koma di tempat saya 50 enter ini lalu saya pul ke atas dua setengah ya ini pushpul nih klik-klik nggak usah ditahan lepas saya geser ke atas saya ketik dua koma ini koma betulan tempat saya tergantung regional setting ya di laptop atau komputer masing-masing ini 2,5 enter ya jadi lalu saya blok semua klik kanan exit saya pilih saya blok klik kanan make group ya ini make group oke saya lihat lagi ini 5 kali 5 tingginya 40 setengah dikurangi 2 setengah berarti 38 jadi sama di luarnya aja gini 5 titik koma pemisah antara X dan Y saya menggunakan titik koma 5 titik koma 5 enter lalu di pushpul nih berapa tadi 38 nah ini dia lalu saya gini saya pakai ini saya diblok klik kanan make komponen kalau tadi make group ini make komponen nah disini ada keterangannya boleh dikasih kaki meja sudut boleh ya langsung create nah terus oke ujung ketemu ujung jadi ini saya move bayangin kalau titik ini ketemu ketemu disini nah karena tadi sudah di komponen disini ada nih nih komponen dan ini dia klik dah klik dulu sembarang baru ya langsung aja oke ini udah jadi ya nah sekarang kita buat ini informasinya 8 panjangnya 40 semua tebal kayu 2 ini 2 ini 2 tengah ketemu tengah oke oke ini escape pakai ini lak juga x koma y 40 titik koma 2 oh gitu lalu saya pushpul 8 lalu saya block klik kanan make component namanya sandu ya tadi salah mungkin make group kali anime komponen penyangga atas nah baru saya move ini ya move ini bayangin tengah ini nah ini ketemu ketemu tengah-tengah ini ini dia dapat ya tuh ada midpoint udah langsung nih penyangga atas ini saya klik sembarang dulu setengah ini kemudian komponen oke Nah ini Ketemuan di tengah Nah sekarang Saya lagi ambil lagi Nah ini kita mutar ini Ya Jadi mutar itu pakai ini Ini rotate Bayangin Kalau ini saya klik disini Jadi ini titik putarnya Ini sumbunya Sudah begini saja Ada garis bantu Klik saja Ini sudah pasti 90 Lalu di move Nah ini tengah Ketemu Tengah Yang untuk Ini saya Saya gini like dulu Ulangi lagi Tengah ini Ketemu Oke ini dulu saja Ya ini Ini Baru Saya move Kesini Berarti kan Ya sudah ini agak susah Ini saya gini kan dulu saja Ya memang begitu Tengah ini Ketemu Ini ya dapat Nah ini bisa di copy Ya cara pertama Pilih objeknya Biasa Edit copy Lalu edit paste paste Nah ini dia Dapat Saya taruh disini Lalu saya klik disini Saya Putar pakai orbit Nah ini Klik yang di tengah Ketemu Oke kalau belum Oke klik dulu saja Klik lagi Ini agak susah Memang Klik yang tengah In Di zoom dulu Biar baru ketemu Nah ini dapat Sudah jadi Ya terus Ini Ini Empat Nih Empat Tebal tetap dua Jadi dengan Cara yang sama Saya pakai Rektang Empat puluh Titik koma Dua Tuh ke sana Boleh Saya pull Empat Oke Eh Salah ya Ini Saya block begini Klik kanan Make group Nah sekarang gantian Group Nah ngepaskannya Itu Ini saya move Bias Maksud ini Biasa Tengah 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 Ini Ketemu Tengah Tengah Ini Lalu Informasinya Ini Lima Ya Ini Sebetulnya Lima Nih Ini Agak kelihatan Acah Kayak Kelupaan Ini Dari sini Ke bawah Ini Lima Berarti Saya move Ke atas Ini Move ke atas Sumbu Z Lima Enter Nah ini dia Sudah Terus di copy Nah ini Copy Ctrl C Atau Ini ya Ini Ctrl C Lalu Paste Tempatkan Saya taruh Situ Dulu Tengah Tengah Ini Ketemu Tengah Tengah Ini Lalu Langsung Saya Ke atas Lima Oke Saya edit Paste Lagi Langsung Dia Dapat Langsung Saya Putar Jadi Di atas Ini Sembarang Aja Titiknya Yang penting 90 derajat Ini Lihatnya Di sini Nah ini Nah ini Udah Baru Saya move Lagi Tengah Ini Ketemu Tengah Ini Langsung Aja Saya Klik Sembarang Saya Ketik Lima Ke atas Pokok Sumbu Z Lima Lalu Saya Copy Dulu Edit Copy Edit Paste Nah ini Ini Dari Tengah Ketemu Tengah Ini Langsung Aja Yang Penting Sumbu Biru Sudah Ada Tulisan Lima Lima Enter Sudah Dapat Kita Lihat Soalnya Terus Ini Ini Satu Ya Jadi Saya Buat Begini Ya Pakai Ini Aja Pakai Lines Pencil Saya Tarik Ke atas Satu Enter Lalu Kesana Nah ini Mentok Ini Sudah Ada Tandanya Klik Ini Klik Coba Saya Cek Lalu Klik Nah Dia Yang Kalau Sudah Ada Warnanya Ini Berarti Sudah Menutup Kalau Tadi Belum Yang Cuma Rangka Itu Belum Oke Ini Dengan Mudah Set Tempelin Disana Lalu Supaya Pas Klik Kanan Exit Ini Tempelin Disini Tuh Lagi Berarti Kurang Yang Ini Tempelin Klik Yang Sana Nah Ini Tempelin Jadi Nah Sekarang Kita Buat Groove Informasinya Ini Celahnya Ini 0,5 Kedalamannya Juga 0,5 Informasinya Begitu Jadi Kalau Saya Zoom Ini Gini Ya Oke Pakai Garis Bantu Nah Sekarang Ini Ini Kalau Langsung Saya Gambar Dia Nanti Ada Di Luar Grup Ini Berarti Saya Buka Dulu Grup Klik Kanan Di Atas Objek Edit Grup Sudah Ada Informasi Seperti Ini Jadi Yang Di Grup Ini Di Edit Ada Titik Tidik 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 Semuanya Ya Jadi Saya Buat Garis Bantu Kesana 5 Ini Ada Nah Ini Berarti Endpoint Yang Lingkaran Hijau Terus Saya Kesana Tempelin Aja Lalu Kesana 0,5 Ya Ini Langsung Aja Ini Dia Langsung Aja Kebawah Di Push Pull 0,5 Lagi Ini 5 Ini Midpoint Nah Ini Endpoint Kesana Nih Lagi Kesana 0,5 Ini Endpoint Nah Ini Disini Sudah Langsung Turunkan Pakai Push Pull 0,5 Oke Ini Belum Ini 0,5 Ini Juga Oh Kalau Seperti Ini Ini Kan Ini Di Hapus Saja Pakai Iris Disini Nah Gitu Nah Ini Juga Sekalian Sudah Dapat Nih Lagi Ini Kesini 5 Ini 0,5 Ini Langsung Langsung Turunkan 0,5 Nah Ini Nanti Sama Teorinya Seperti 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 Dihapus Oke ya Bisa ya Ini lanjutin ya Nah Sekarang Saya membuat Ini Selahnya ini Ini sama Kedalaman Juga 0,5 Ya Nah Ini Berarti Tadi Tidak Usah Di Close Nah Ini Klik Kanan Edit Group Ya Langsung Naikin Aja Ini Ke Atas 0,5 Ke Kanan Nah Ini Gini Lalu Nah Ini Kesana 5 Ke Bawah Lalu Saya Push Pull 0,5 0,5 Ini Juga Sama 0,5 Oke Sekarang Yang Bawah Sama Ya Karena Ini Tadi Belum Saya Group Jadi Bisa Langsung Nih Oke Ini Saya Putar Saya Putar Dulu Nah Begini Dari Ujung Bentar Belum Dapat Nah Ini Dari Sini Kesini Nah Ini Terus Kesana 0,5 0,5 Enter Lagi Kesana Ini Sudah Tinggal Dorong Kebawah 0,5 Enter Nah Kira-kira Seperti ini Oke Untuk Mewarnai Jadi Ini kan Coklat Anggaplah Itu Atau Kayu Material Kayu Berarti Saya Perlu Ke Material Di sini Cari Yang Wood Ini Ini Boleh Bebas Ini Klik Nah Dia Jadi Satu Ya Jadi Satu Utuh Karena Sudah Di Group Tadi Nah Ini Kan Seratnya Kurang Rapat Jadi Untuk Merapatkan Ada Di sini Jadi Ini Sudah Kepilih Edit Ini Ini Dia Saya Kepengen Kanan Kirinya Tetap Kalau Ini Saya Ubah Jadi Sepuluh Yang Bawah Ikut Nah Ini Yang Bawah Ikut Nah Saya Pengen Ini Tidak Ikut Ini Dibuka Di Lock Ini Unlock Saya Kasih 100 Oh Gitu Ya Ternyata Kanan Kiri Lalu Ini Nah Ini Aca Ini Dia Saya Dapat Saya Pengen Seperti Ini Ya Nah Lalu Untuk Warna Untuk Ngasih Material Yang Lain Ini Bisa Kalian Select Di Sini Kembali Terus Pilih Yang Lain Ya Misal Ini Ini Aca Misal Nah Sekarang Untuk Yang Bawah Ya Jadi Ini Diklik Nah Dia Jadi Satu Maksudnya Anu Terpisah Ini Satu Satu Ini Tuh Karena Belum Di Group Tadi Nah Kalau Ini kok Burem Nah Ini Tadi Edit Ini Dibuka Mungkin Nah Ini Coba Coba Sih Yang Atas Bawah Misal Sepuluh Mungkin Oh Gitu Ya Hasilnya Kebalik Ini Sepuluh Ya Boleh Kayak Gini Ini 20 Kali Ya Gitu Ya Udah Seperti Itu Nah Oke Nah Sekarang Misal Yang Ini Ngikutin Yang Ini Pilih Lagi Ini Kembali Nah Ini Mana Ini Diklik Ini In Model Ini In Model In Model Ada Yang Apa Di Sini Pokoknya Termasuk Ini Ya Jadi Kalau Saya Material Ini In Model Ini Yang Merah Ini Wood Cherry Ya Udah Tempel Tuh Nah Gitu Kira Kira Begitu Kira Kira Begitu Oke Sekian Dulu Kalau Masih Bingung Silahkan Anda Komentar Oke Gitu Saja Semoga Bermanfaat Terima Kasih Bermanfaat Bermanfaat